Halo semuanya, balik lagi sama gue Eric Jadi di video kali ini, gue mau membahas Red Draw terbaru Oke, jadi seperti yang bisa kalian lihat langsung di depan layar kalian Kalau udah ada surprise Red Draw yang baru Karena udah hari Jumat ya Ini yaitu si Meloeta sama si Hoppa ya Oke, terus kita nanti Oh ini ada skin baru juga untuk siapa Meloeta Iya bener sih, harusnya ini skin baru Soalnya gue gak inget pernah ada skinnya si Meloeta Jadi ya, langsung aja kita membahas tentang Red Draw Kalian ngecek ke Draw Udah langsung ada ya si Meloeta sama Hoppa Oke, disini gue langsung aja membahas ya Ini si Meloeta ini sama Hoppa bisa dibilang udah Pokemon yang lumayan lama Tapi disini gue mau membahas Meloeta dulu Dan Meloeta ini, gue mau membahas kalau misalnya sebelum dan setelah ada Serneas Jadi kalian harus memutuskan sendiri apakah kalian mau ngegacha si Meloeta Setelah ngeliat di server kalian itu udah ada yang punya Serneas atau belum gitu loh Jadi ya, kalau misalnya di server kalian itu belum ada yang main Serneas Ini Meloeta ini dulu tuh termasuk, bukan termasuk, bisa dibilang kayak debuffer Atau maksudnya Pokemon yang ngasih debuff terbaik Ya, sebelum kemunculannya sih Serneas ini Dia bener-bener waktu itu OP banget Karena di debuff yang bisa dikasih dia ini itu adalah Charm Gue lupa skillnya ada di mana Tapi skillnya dia ini nge-charm Charm itu berarti selain dari kalian Nahan, maksudnya kayak menghipnotis musuh Jadi kan musuh itu gak bisa gerak Kalau misalnya kayak stun, kayak freeze, atau kayak petrify yang kayak gitu-gitu Itu kan musuh juga gak bisa gerak kan Cuma masalahnya kalau Charm itu selain dari membuat musuh gak bisa gerak Bisa membuat Pokemon musuh tuh nyerang Pokemonnya sendiri gitu loh Makanya dia tuh ibaratnya kayak ada dua efek disitu Dia itu OP-nya karena hal yang kayak gitu Tapi balik lagi, ini karena dia termasuk Pokemon lama Dia ini termasuk Pokemon yang tipis ya sebenarnya Makanya setelah dia, setelah kemunculan si Serneas ini Dia ini udah perlahan-lahan mulai berkurang pemakaiannya Karena ya bukan cuma dia doang sih Tapi emang bisa dibilang semua Pokemon di buff udah mulai berkurang Karena dengan ada Serneas ini pertarungan jadi lebih panjang Dia bikin Pokemon kalian lebih tebel Jadi ya kayak kalian mau di Charm sama satu turn Setelah turn berikutnya gak kena Charm lagi ya dibalik Kalian yang dihajar ya kalian bisa kena damage lebih gede Gitu loh masalahnya tuh disitu kalo udah ada Serneas Jadi ya berhubung dengan informasi tadi ya kalian memutuskan sendiri apakah di server kalian itu udah ada yang punya Serneas atau belum Tapi kan kalo misalnya kayak server-server baru kan belum ada ya Serneas Itu menurut gue masih aman banget untuk main si Meloeta Ada kemungkinan juga untuk kalian bisa ngalahin yang VIP atau yang Ya yang levelnya lebih tinggi, CP lebih tinggi dengan si Meloeta ya karena Kalian bisa menggunakan Pokemon Nusuu sendiri nyerang ke timnya sendiri gitu loh Makanya OP disitu Tapi kalo udah di server kalian udah main Serneas ya menurut gue Ini gak worth it lah si Meloeta ini Karena ya kalo kalian bisa ngeliat di video kemarin Dia paling tujuannya cuma jadi tank doang Hampir dia gak ada efeknya juga Nge-debuff, oh iya Sama sekarang karena udah banyak yang Pokemon air Khususnya si Primatio Grey Itu udah berkurang ya Kegunaannya si semua Pokemon debuff Tapi balik lagi kalo misalnya kalian di server baru Menurut gue masih oke banget Kalo misalnya kalian ngambil si Meloeta Terus yang berikutnya lagi itu adalah Hoppa, mana dia si Hoppa Hoppa ini dia Ini termasuk gue bisa bilang dia Pokemon lama Yang naik lagi Dia jadi populer lagi karena Adanya satu Pokemon yaitu adalah Di bawahnya ini adalah si Marcedo Kalian bisa liat itu Ghost Dan disini Ghost Cuma yang harus kalian ingat kalo misalnya Kalian mau ngambil Hoppa ini Kalian jangan evolusin dia ke Yang tahap berikutnya Karena dia berubah jadi Dark Kalian harus stay dia di form yang kecil ini Karena menurut gue form yang kecil ini juga bisa dibilang Kayak sedikit lebih bagus sih Dan ya Intinya kegunaannya si Hoppa ini Itu dia Ngurangin defense musuh Mungkin ngurangin defense musuh itu keliatan kayak Kurang gimana banget ya Tapi dengan si Marcedo yang dia bisa memberikan Ngestuck Dia bisa memberikan attacknya yang sakit banget Ini tuh dua ini jadi combo yang beneran bagus banget Bisa dibilang ini jadi combo Ghost Apalagi kalo misalnya kalian Senggak-nggaknya udah naikin keduanya Balik lagi gue bilang si keduanya Yang berarti si Hoppa sama si Marcedo yang sendiri Minimal ke bintang 8 Dia tuh kalian langsung berasa banget efeknya Kalian beneran bisa ngalahin Pokemon yang tebel banget Semua tank yang gue bilang tebel Mau itu kayak Primal Grodon Mau itu kayak Zygarde Mau itu kayak Giratina yang bikin tebel banget Itu bener-bener bisa dilumat habis Dengan combo si Hoppa Marcedo kayak gini Terus apa kegunaannya Kalian udah nge-matiin tanknya duluan Ya kalian udah nge-matiin tanknya duluan Ya berarti Pokemon belakangnya itu gak ada yang melindungi Kalian bisa hajar Pokemon belakangnya dengan lebih cepet Jadi memenangkan iniannya juga lebih cepet Pertandingannya lebih cepet Tapi ya minusnya karena balik lagi Dia ini juga Pokemon lama ya Jadi statusnya ini bisa dibilang kayak kurang bagus Dengan Pokemon-Pokemon sekarang Dan bisa dibilang si Hoppa ini gak ada mekanisme pertahanannya Kalau si Meloeta ini kan dia masih ada mekanisme pertahanannya Dia ada yang ngumpulin buah itu Setelah kalau misalnya dia udah ngumpulin 5 buah Dia ada kesempatan untuk hidup lagi Sedangkan di Hoppa ini Dia kalau misalkan ngeliat pasif ya Dia ini beneran cuma ngurangin dev musuh doang Tapi untuk mempertahankan dia sendiri itu hampir gak ada gitu loh Jadi makanya bisa dibilang si Hoppa ini tipis Ya makanya kalau bisa Kalian harus udah punya tank dulu sih Disarankan sebelum ngambil si Hoppa Tapi kalau misalnya kayak kalian udah ngambil si Hoppa Terus mungkin nganti ambil si Zygarde Sama si udah di combo dengan Marciado Menurut gue kalian udah cukup fokus dengan Pokemon itu aja Senggak-enggaknya sampai mid game Atau udah mau ke late game juga masih bisa dipake Bener-bener ya dua combo ini si Hoppa sama Marciado Ini bisa dibilang combo serangan paling sakit lah Yang bisa gue pikirin Balik lagi ini combo serang ya Bukan berarti mereka balance atau gimana Dia bener-bener nyerangnya itu bener-bener top TR banget Dan itu bener-bener bisa banget untuk dijadiin strategi Kan kalau misalnya kalian nyerang duluan Pokemon musuh mati yaudah Pokemon musuh gak bisa counter attack Gitu loh Jadi ya gue menyarankan kalian ngambil Hoppa Kalau misalnya kalian udah punya Marciado yang pertama Terus kalau bisa udah punya tank yang kedua Dan mungkin yang ketiga Kalau misalnya kalian pengen main Pokemon Ghost Gitu loh kalian ngumpulin si Hoppa Terus si Marciado Terus ngambil lagi nanti si comebacknya si Giratina Tapi kalau misalnya kalian gak pengen mainin tim Ghost Ya menurut gue sekarang si Hoppa ini udah hampir gak ada kegunaannya Kalau misalnya ditaruh di tim-tim lain ya Beda dengan si Meloeta Meloeta ini kebalikannya Meloeta ini dia lebih universal Kalian mau taruh dia di tim steel Tim air Tim apapun Itu semuanya masih work-work aja Asalkan Kalau di server kalian balik lagi Tadi belum metanya si Serness Kalau udah metanya si Serness Atau meta yang tebal-tebal kayak gitu Udah susah sih Si Meloeta ini Jadi ya Balik lagi Itu akun-akun kalian Kalian memutuskan sendiri Apakah kalian beneran mau ngegacah si Meloeta Atau Hoppa Dan ada kemungkinan Kalau misalnya nanti Gue selalu bilang kayak gini Kalau misalnya nanti udah ada Event Summer Ada kemungkinan Ya bakal ada Surprise Red Draw lagi Jadi ya Balik lagi Apakah kalian bener-bener pengen ngegacah sekalian Atau masih mau Nunggu Nanti si Event Summer Ada Surprise Red Draw lagi Ya kita juga gak ada yang tau Siapa tau bakal ada Comeback Selebi atau Serness Yang gue juga gak tau Gue bukan developernya ya Terus ya Kita balik lagi Membahas event yang lain Ngegacah Salah Maksudnya ini gacapon Oke akhirnya muncul juga Disini gacapon ya Seperti biasa Kalian bisa dapet Tuh ada Diancy Buat yang mau mengumpulkan Mega Diancy Terus juga Ya kalau misalnya kalian pengen Naikin bintang Sekarang udah lebih gampang Pake gacapon yang kayak gini Tapi untuk yang lain-lainnya sih Menurut gue gak worth Termasuk Legendary Universal Shard ini Ini gak worth Karena kenapa Karena mahal banget Kalian kalau misalnya Mikir Setiap kali ngegacah 10 680 Bisa dituker Satu kali Yang kayak gini Legendary Universal Shard 2 Itu menurut gue gak worth Banget ya 680 dituker 2 Legendary itu Menurut gue Mahal banget Jadi ya makanya Ini tuh dipake Untuk kalau misalkan Mau naikin bintang Pokemon aja sih Menurut gue Terus Worth Boss Gue udah bilang berkali-kali Jangan pernah lupa Untuk dimainin Karena Biarpun ini keliatan Rewards yang gak begitu bagus Tapi nanti kalian merasa Bahwa Ya lumayan Untuk friendshipnya Untuk duitnya Untuk semuanya Ya lumayan lah Segalanya Time limited event Udah gak ada Diamond spendingnya Kita ngeliat Diamond spendingnya Biasa aja Semua ini menurut gue Kayaknya semuanya udah bisa Didapetin dari Gacha ya Maksudnya dari Nge-gacha biasa Ya menurut gue Gak ada yang worth banget Untuk diambil Tapi Kalau misalnya kalian ada yang belum punya Ya ngambil yang belum punya dulu Untuk ngangkapin Pokedex Rewards Login Yang terakhir Hari terakhir Oke Jangan lupa Normal Ini juga Kalau bisa ya kalian Hari ini mainnya Yang normal terus Selama ada event Karena ada brick truck ini Biarpun brick truck ini Keliatannya kayak kalian Gak berguna sekarang Tapi nanti ya Pas udah Kalian levelnya gede Ya kalian liat aja nih Di sini Di gue sendiri Brick truck Brick truck ini Pake berapa? Pake 2000 Coy Masing-masing Ini tuh bener-bener mahal banget Makanya Ya kalian Jangan males lah Untuk kumpulin Kayak gitu Terus value pack Ini ternyata tadi Ada yang gak Dikasih liat ya Ternyata di sini Ada balik lagi Kostumnya Atau skinnya si Hoppa Dan ya Skinnya si Meloite yang tadi Kalau misalnya kalian mau beli Ya silahkan-silahkan aja Z-move Ambil Terus juga Daily pack Ambil juga Ya Intinya sih Emang Di sini Bisa dibilang Nge-gacha Ada dua kali ya Nge-gacha Redbrow Yang ini Meloite dan Hoppa Dan nge-gacha Untuk naikin bintang Di gachapon Ya Balik lagi Itu akun kalian Terserah kalian mau nge-gacha atau enggak Ya Kalau bisa sih Kalian mikirin dulu Sebelum kalian mau ngambil Bisa jadi Nanti Pas event summer Ada Poke S plus Yang lebih bagus lagi Jadi kalau misalnya kalian gak Butuh-butuh banget ya Kalian bisa nge-skip gitu loh Tapi kalau misalnya Kalian emang Pengen bikin team ghost Ya silahkan ambil Hoppa Kalau misalnya kalian Mau ngambil Pokemon S plus pertama Terus kalian Di server baru Silahkan banget Untuk ngambil Meloeta Oke lah kayaknya Sekian Baja untuk video kali ini Bagi kalian yang suka Saya videonya Silahkan klik Like dan subscribe Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax